Empat hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, terdapat 38 keberangkatan kereta api jarak jauh yang membawa lebih dari 26.000 penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dari 38 keberangkatan, 17 diantaranya merupakan kereta api tambahan yang disediakan PT KAI, Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk mengakomodir peningkatan penumpang di momen lebaran 2024. Diketahui dari total 957.000 tiket yang tersedia, untuk keberangkatan dari berbagai stasiun kereta di Jakarta, sudah terjual lebih dari 751.000 tiket. Sehingga masih ada 251.000 tiket yang tersedia untuk tanggal 11 hingga 21 April mendatang, yang bisa dibeli melalui berbagai aplikasi mitra KAI. Sementara itu, hingga malam ini, pergerakan penumpang yang pergi mudik terlihat masih memadati area tunggu konter check-in Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Memasuki empat hari jelang lebaran, mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Untuk tujuan destinasi favorit rute domestik, yaitu Bali, Makassar, Surabaya, Medan, dan juga Padang. Pengelola Bandara Suta memprediksi puncak arus mudik terjadi hari ini, dengan jumlah penumpang mencapai 188.000 orang. Pemirsa, kita akan memantau langsung suasana terkini di Stasiun Pasar Senen dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan Amri Narida dan juga Hasnugara. Kita akan ke Amri Narida terlebih dahulu di Stasiun Senen. Selamat malam, Amri Narida. Bagaimana peningkatan penumpang di Stasiun Senen malam ini? Ya, halo. Selamat malam, Aulia, dan juga pemirsa untuk suasana terkini di Stasiun Pasar Senen. Sekarang ini memang terlihat sudah lengang atau tidak sepadat beberapa jam yang lalu. Mengapa demikian? Karena untuk keberangkatan kereta jarak jauh terakhir sudah berangkat daripada pukul 2.3.15. Begitu yakni keberangkatan untuk kereta Tawang Jaya jurusan Pasar Senen ke Stasiun Semarang Poncol. Dan memang untuk tadi kami memantau seharian ini sudah ada banyak sekali masyarakat yang berangkat mudik dari Stasiun Pasar Senen. Jumlahnya mencapai lebih dari 26.000 orang yang berangkat hari ini dari Stasiun Pasar Senen untuk mudik ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Dengan destinasi-destinasi favorit diantaranya adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, hingga Purwokerto. Nah, juga pemirsa selama periode lebaran ini PTKI Daerah Operasional 1 menyediakan lebih dari 957.000 tiket yang diakomodir. Begitu dan hingga saat ini sudah terjual yakni 700.000 lebih atau sekitar 78% dari total tiket yang disediakan. Nah, pemirsa sebenarnya hari ini merupakan salah satu hari dengan tingkat lokupansi atau jumlah penumpangnya tinggi di antara beberapa hari yang lain. Begitu yakni mencapai lebih dari 26.000. Namun meskipun demikian, untuk beberapa hari ke depan hingga sekiranya pada tanggal 12 April nanti, setiap harinya akan ada lebih dari 24.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Artinya untuk kepadatan masih akan terus terjadi hingga 6 hari ke depan. Dan ini artinya menjadi satu perhatian yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen untuk sekiranya datang jauh lebih awal agar tidak terlambat mengingat ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan yakni untuk mencetak e-boarding pes lalu juga untuk mengantri menuju pintu keberangkatan yang mana untuk prosedur tersebut dilakukan tidak sebentar membutuhkan beberapa waktu. Selain itu juga dari PTKI ini menghimbau agar para masyarakat yang ingin berangkat dari Stasiun Pasar Senen membawa barang bawaan yang secukupnya atau tidak lebih dari 20 kg karena apabila lebih dari 20 kg akan ada kemungkinan denda dari 2.000 hingga 10.000 rupiahnya. Sementara itu hingga saat ini memang masih ada tersedia tiket yakni sekitar 251.000 lebih tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat namun memang untuk tiket tersebut terbatas hanya dari tanggal 11 hingga 21 April karena untuk periode esok hari hingga untuk tanggal 11 April ini sudah terjual 100% dan bagi pemirsa yang ingin membeli tiket masih bisa membeli tiket melalui aplikasi akses baik KAI ataupun juga mitra aplikasi lain yang bekerja sama dengan KAI. Baik, terima kasih Amrina. Kita akan berlanjut ke Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam bagaimana kondisi terkini di sana, khas Nugara? Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa Indus. Memang saat ini kondisi pada malam hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3 memang kepadatan penumpang sudah terjadi memang sejak pagi tadi kemudian juga memang hingga malam ini juga keramaian para penumpang yang melakukan perjalanan mudiknya juga masih terlihat ramai. Di belakang saya memang saat ini masih terjadi antrian penumpang yang melakukan check-in di mana memang untuk malam ini masih cukup ramai untuk rute domestik pada malam ini yaitu untuk Indonesia bagian timur di mana pada wilayah yang akan dituju untuk Indonesia timur malam ini yaitu wilayah Sorong yang nanti akan terbang di pukul 1, kemudian di Makassar pada pukul 1 lewat 10, kemudian Ternate pukul 1.20, Manado 1.40, dan juga Ambon 1.45, Kupang di jam 2.05, dan Palu di jam 02.35. Ya berikut penerbangan yang menuju ke wilayah Indonesia timur. Berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarnoata memang pada hari ini jumlah pergerakan penumpang tembus di angka 188.000 penumpang, artinya pengelola Bandara mengatakan ini merupakan puncak arus mudik lebaran 2024 yang disusul kemudian dengan pergerakan pesawat mencapai 1.200 penerbangan. Lalu arus mudik akan terus meningkat di mana memang masih akan terjadi hingga esok hari dan mendekati lebaran. Kemudian pengelola juga menghimbau kepada calon penumpang untuk datang 3 jam lebih awal guna mengantisipasi terjadinya tertinggal pesawat. Seperti itu, Aulia. Baik, terima kasih Amri Narida dan juga Hasnugara melaporkan langsung dari Stasiun Pasernan dan juga Bandara Soekarno-Hatta.